Jika kita melihat soal seperti ini, maka pertama-tama kita harus menggambarkan kurva Y sama dengan R ke dalam koordinat cartesius. Misalkan ini adalah titik R, maka garis ini adalah Y sama dengan R. Selanjutnya kita akan menggambarkan kurva Y sama dengan R pada 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan H. Nah, misalkan saja ini adalah H, maka kita akan mencari volume benda putarnya. Di mana kita akan menggunakan volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X, sehingga dipoleh ini adalah volume silindernya. Kita juga harus mengetahui konsep dari volume benda putar apabila diputar terhadap sumbu X. Misalkan ini adalah Fx, lalu batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah B, maka volume benda putarnya adalah V dikali integral dari batas bawah sampai dengan batas atas, Fx kwadrat DX. Maka untuk volume silindernya adalah V dikali integral dari batas bawah, yaitu 0, batas atasnya adalah H, Fx adalah Y, Y-nya adalah R, maka kita bisa tuliskan R kwadrat DX. Maka volume silindernya adalah V dikali integral dari R kwadrat DX, lalu kita integalkan terhadap X, sehingga kita peroleh volume sama dengan V dikalikan dengan 1 per 0 tambah 1, R pangkat 2, ini adalah konstanta, dikalikan dengan X pangkat 0 tambah 1, batasnya dari 0 sampai dengan H. Sehingga kita peroleh Vx kwadrat DX, batasnya dari 0 sampai dengan H. Sehingga volume-nya adalah Vx kwadrat, kita akan menggunakan salah satu sifat dari integral tentu, yaitu integral dari A sampai B, F kecil X di X sama dengan F besar B dikurang F besar A. Sehingga kita substitusikan terlebih dahulu H, lalu kita substitusikan 0, sehingga kita peroleh volume-nya adalah Vx kwadrat dikalikan dengan H. Ini adalah volume silindernya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.